Pak Khalil, mungkin nanti pertanyaan sekalian aja nanti setelah Pak Khalil Mokhtar. Kepada Pak Khalil kita persiapkan. Baik, salah satu boleh tolong di-record ini saya. Sudah, sudah recording ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Amin. Sebelumnya mohon maaf ya. Saya langsung masuk ke materi. Karena apa? Karena di sini mati lampu. Di sini mati lampu dan di komputer ini saja yang ada toolsnya. Sehingga saya harap saya akan men-share secara langsung. Menggunakan share screen. Sebelumnya saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan Bapak-Ibu sekalian. Dan hari ini kita akan berbicara tentang Zoom. Zoom saya akan skip ya. Mungkin sudah sangat familiar. Sedangkan di sini saya ingin berbicara tentang whiteboard dan YouTube itu sendiri. Untuk share screen saya sudah kelihatan Pak Pindra. Itu whiteboard ya? Putih saja ya? Oh ya. Sudah ya? Sudah, sudah. Baik, baik. Oke. Nah. Ini kok whiteboard Zoom ya? Jadi whiteboard yang saya gunakan ini bukan whiteboard Zoom. Tetapi whiteboard dari whiteboard yang ada bawaan daripada di sini saya yakin Bapak-Ibu ketika menjelaskan sesuatu kepada siswa dan mahasiswa ya terutama mungkin membutuhkan tools untuk misalnya Bapak-Ibu sedang mengajar tentang matematika. Pastikan mungkin ingin menjelaskan X kuadrat plus X plus 20 sama dengan 0 dan seterusnya. Jadi ingin divisualisasikan dalam bentuk papan tulis. Saya dengar ada beberapa yang mengajar di kelas di dalam bentuk kosong lalu mereka menggunakan papan tulis yang ada di kelas. Lalu siswa menonton, temui itu ada beberapa anak daripada sepupu saya dan seterusnya. Namun sebenarnya ada tools ya di Windows itu ada namanya whiteboard yang bisa digunakan nantinya untuk menggambar, untuk membuat rumus, untuk katakanlah untuk membuat segitiga dan seterusnya, persegi dan seterusnya. Oke? Nah ini yang ingin saya paparkan yang pertama adalah bagaimana whiteboard ini bisa digunakan dan menggunakan apa yang disebut dengan digital pen. Nah di sini saya menggunakan USB pen tablet. Jadi Bapak-Ibu cukup memplug ya ataupun istilahnya mencolok USB-nya ke komputer. Ini adalah semacam tablet kita. Kalau ada Samsung tablet ya ataupun Samsung tab dan seterusnya. Lebih seperti itu, tetapi hasilnya muncul di komputer kita. Jadi ini dia toolsnya kita dilengkapi dengan pulpen digital dan seterusnya. Nah sekarang saya ingin membuka beberapa fitur. Yang pertama adalah pulpen itu sendiri. Jadi pulpen di sini, kita bisa menggunakan berbagai macam pulpen. Di sini ada banyak ya. Ini kelihatan ya pulpen warna biru, hijau yang di sini? Indra, share screen saya. Kelihatan. Kelihatan ya? Bagian atasnya aja ya. Yang memang apa? Dia kelihatan... Seperu empat ya? Seperu empat ya? Bagian atasnya. Kurang ya? Iya. Rumus-rumusnya yang saya tulis tadi? Kelihatan ya? Segitiga, 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 segitiga. Di sini pulpen ini macam. Ketika kita ingin menulis dalam bentuk stabilo dan seterusnya juga ada. Lalu juga kita dilengkapi dengan tombol di sini untuk undo. Undo di sini untuk menghapus. Jadi, tekan tombol seperti kita menghapus di papan tulis manual. Jadi, kita tidak perlu menghapus seperti manual sekali tidak. Tapi kita bisa, misalnya kita baru menulis kah lil. Lalu salah. Langsung ada tombol di digital pennya untuk melakukan undo. Nah, itu adalah fitur pen. Yang kedua adalah ruler. Di sini, Bapak-Ibu pasti mungkin kalau mengajar ilmu... ...membutuhkan penggaris. Misalnya ingin menggambar sebuah sudut. Misalnya saya gambar di sini. Gambar garis lurus. Lalu saya putar lagi. Sekitar katakanlah 40, 30 derajat. Kita ingin mau gambar. ...daripada penggaris. Penggaris yang ada pada kelas konvensional. Bapak-Ibu ini ingin membuat derajat 90 dan sebagainya. Oke, kita hilangkan rulernya. Jadi di sini Bapak-Ibu sudah menggambar katakanlah di sini tadi berapa sudutnya. Ini sudutnya berapa. Sedangkan ini sudutnya berapa. Jadi ini menjadi salah satu alat ketika kita melakukan visualisasi apa yang kita ajarkan khususnya di ilmu-ilmu eksaktan. Itu adalah ruler. Jadi berikutnya adalah ink to shape. Jadi ink to shape ini juga salah satu fiturnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada namanya ink to shape. Jadi ketika kita menggambar, katakanlah menggambarkan kadang miring-miring ya. Persegi seperti ini. Nanti software-nya akan tahu, oh ini persegi. Dan presisi. Sekarang kita menggambarkan kadang miring-miring ya. Yang simpel dan seterusnya dia langsung terdeteksi. Jadi ink to shape. Dan ingat Bapak, Ibu sekalian ini whiteboard-nya agak unlimited. Jadi Bapak bisa kalau sudah selesai tarik saja pakai mouse. Lalu gambar lagi. Jadi bisa dikecilkan, bisa digeser ke sini. Kalau mouse konvensional kan, sorry, papan tulis konvensional kan agak terbatas ya. Jadi ini kita bisa pindah-pindah. Dan juga kita bisa buat baru sebenarnya. Nah itu adalah ink to shape. Lalu juga ada, terkadang kita juga butuh semacam kotak-kotak ya. Misalnya format background di sini bisa kita kondisikan. Format background ini, Ibu ingin... Buat bidang tertentu dan seterusnya. Misalnya dengan apa? Tadi ya, garis kita paskan dia. Lalu kita... Apa namanya? Kita tarik lagi garisnya sesuai dengan ini. Lalu kita putar lagi dia ya. Misalnya. Misalnya kita putar lagi, lalu kita... Dan seterusnya. Terkadang kan kita ingin, Misalnya dimensi tertentu. Menggunakan lebar, misalnya 4 cm. Jadi meng-cover 4 kotak misalnya. Di sini kita bisa lebih presisi. Misalnya seperti itu. Misalnya sekian kotak yang ingin kita... Kita ini, terkadang kan kita ingin menggambar sebuah bidang dengan lebar tertentu. Dan Bapak Ibu mungkin perlu kotak-kotak kecil ataupun grip-grip ini untuk memudahkan penggambaran dan seterusnya. Dan warnanya juga bisa ditentukan. Misalnya warna, misalnya hijau, kuning, dan seterusnya. Ataupun titik-titiknya itu sedikit semacam dot ya. Tidak seperti grid, tetapi dot seperti ini. Warnanya putih, misalnya kita ingin menghubungkan dari satu titik tertentu ke titik yang lain. Dengan ini, seterusnya, misalnya seperti itu. Ataupun kita ingin membuat lingkaran dengan diameter tertentu. Itu bisa. Jadi ini adalah beberapa fitur-fitur dasar. Berikutnya adalah embed image. Nah, tidak hanya dengan menggunakan pulpen dan menggambar sendiri. Kita juga bisa... Saya buat yang baru saja. Kita juga bisa meng-copy gambar yang ada. Misalnya Bapak Ibu search di Google. Misalnya ingin mau menampilkan sebuah gambar, misalnya Pythagoras. Bapak Ibu mungkin sulit untuk menggambar, ataupun agak ribet. Copy saja dari internet. Lalu gambar yang sudah di-download tadi, di-copy kan ke sini. Jadi tinggal di-copy. Diperbesar. Lalu misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan, menggunakan gambar yang sudah ada. Tinggal di-coret-coret saja. Misalnya ini B itu apa. Ini adalah sisi miring. Ini derajatnya 90 derajat. Ingin digambar, terserah. Jadi juga bisa meng-imbed, ataupun memasukkan gambar yang ada. Sehingga kita bisa lebih optimal lagi dalam menjelaskan. Contoh, tadi saya coba tes efek rumah kaca. Saya print. Sorry, saya download. Kita copy di sini. Mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan hal. Oh ini adalah matahari. Matahari bersinar serang. Ini adalah ilustrasinya bangunan. Jadi bagaimana matahari itu menyinari secara langsung bangunan dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan gambar. Dan ini juga sangat useful ataupun berguna ketika kita ingin memvisualisinya. Apalagi untuk anak-anak SD, anak-anak SMP. Terkadang kan ya. Apa sih itu tabung. Misalnya tabung oke kalau kita pintar menggambar. Tapi kalau tidak misalnya kita ambil dari internet. Nanti kita bilang ini adalah alasnya. Dengan volume tertentu misalnya. Kita bisa menjelaskan lebih mudah dan deskriptif ataupun lebih easy to understand untuk anak-anak kita. Berikutnya adalah unlimited scroll. Di sini saya ingin katakan bukan unlimited ya. Tetapi sebenarnya bisa kita tarik. Ataupun kita minimize. Kita mau geser ke sini juga boleh. Misalnya ada hubungan dengan ini. Kita tarik garis panah di sini. Misalnya di sini ada gambar-gambar yang lain yang berhubungan dengan yang ini dan seterusnya. Jadi terkadang kita bisa men-scroll. Kalau papan tulis manual di sekolah kan tidak bisa ya. Kita kerja ke besar. Tapi di sini kita dengan pandemi dan kita harus membangun sebuah kebiasaan baru. Mengapa tidak kita membiasakan dengan tools-tools seperti ini. Lalu ketika kita sudah menjelaskan. Bapak-Ibu bisa langsung save. Contoh saya balik ke sini. Apa yang sudah digambar tinggal klik kanan saja. Ataupun di sini di titik-titik ini. Di export. Di export. Lalu di save ke folder tertentu. Misalnya di sini saya mau save di folder yang sudah saya buat. Whiteboard. Di sini. Whiteboard sudah ter-save. Jadi sudah tersimpan. Jadi nanti anak-anak misalnya sulit untuk menggambar ulang ketika dia menggambar. Menonton di internet ataupun lewat Zoom. Ibu. Bapak sedang menjelaskan. Mereka juga dapat perinannya. Ataupun bukan perinannya. Ataupun gambar. Yang sudah disimpan oleh Bapak-Ibu. Sehingga mereka bisa mengulang-ulang. Itu adalah beberapa fitur-fitur whiteboard yang cukup. Bagi saya, bagi saya mengajarkan dengan kalkulus, aljabat linier. Bahkan sebelum pandemi karena cukup padat pada saat itu, saya sudah membuat perlahan telas-kelas online melalui YouTube. Dan Microsoft Whiteboard ini sangat bermanfaat bagi saya pada saat itu. Nah berikutnya, nanti mungkin bisa di-explore melalui pertanyaan kalau ada. Saya juga membuat YouTube channel. YouTube channel ini untuk apa? Misalnya ketika kita sudah menjelaskan, ter-save ya. Seperti Zoom ya. Kan ada fitur merekod ya. Lalu saya upload ke YouTube. Sehingga mereka bisa mendengar lagi nantinya. Ini homepage YouTube saya kelihatan Pak Indra? YouTubenya belum. YouTubenya belum ya. Ini sudah kelihatan? Oke, sudah. Nah, ini adalah YouTube channel saya. Belum seperti Atta Halilintar ya. Kalau berkodohan. Yang nanti itu adalah mahasiswa saya. Kalau Bapak Ibu boleh like and share silahkan. Ya, jadi di sini saya buat channel. Kenapa? Tadi. Jadi setiap mata kuliah saya buat channel-nya. Saya buat playlist-nya. Playlist kelas visi komputer. Saya buat satu playlist. Ya, jadi di sini playlist yang ada. Ya, lalu saya rekam semuanya. Di sini saya rekam melalui slide. Lalu kalau perlu, saya akan menggambar. Contohnya di sini. Saya mulai menggunakan Microsoft. Jadi saya menggunakan Microsoft Whiteboard di sini. Ya, untuk mereka mendapat bayangan apa yang sudah saya jelaskan melalui. Jadi di sini adalah salah satu contoh. Nah, jadi pemberdayaan YouTube itu seperti apa? Ini contohnya ya. Oke, jadi apa manfaatnya? Jadi ketika kita punya akun YouTube, kita masuk ke YouTube studio kita. Ya, di sini kita bisa membuat ataupun mengupload video kita yang sudah kita buat. Ya, contohnya di sini. Misalnya saya mau meng-create. Nah, di sini ada di pojok kanan atas create. Create. Ya, lalu upload video. Ya, upload video. Kita select filenya. Ya, kita upload filenya. Mungkin Bapak-Ibu ada yang sudah pernah salah satu kelas saya. Saya upload. Lalu nanti kita bisa membuat judul. Kita bisa membuat deskripsi. Biasanya saya masukkan di deskripsi ini juga tugas yang harus mereka kerjakan. Ketika sudah menonton, kerjakan tugas A, B, C, D. Masukkan di deskripsi ini. Ini tugas misalnya. Tugas setelah mengikuti kelas misalnya. Satu, blablabla, dan seterusnya. Oke. Lalu kita masukkan ke playlist. Playlistnya kita kelompokkan. Misalnya ibu mengajar mata kuliah. Eh, sorry. Apa namanya? Mata pelajaran matematika, biologi, dan seterusnya. Buat new playlist. Sehingga setiap videonya itu terkelompokkan pada folder tertentu. Jadi itu juga akan memudahkan kita. Contohnya saya tes saja di sini. Lalu kita nextkan. Kita upload. Apakah untuk anak-anak? Bukan. Masukkan. Nah, apakah private, unlisted, ataupun public? Contohnya di sini kita ingin membuat public. Kenapa? Terkadang, ya, dengan era seperti ini, apa yang kita ajarkan, kita sudah luar biasa dengan hati-hati sekali menjelaskan ke anak-anak murid kita. Karena terkadang ada di kota-kota ataupun daerah di belahan Nusantara sana, mereka kesulitan untuk memahami mata kuliah ataupun mata pelajaran tersebut. Kita buat public untuk apa? Mungkin mereka iseng, aduh, ada nggak ya penjelasan bahasa Indonesia tentang tema ini? Ternyata masuk ke kelas kita di YouTube. Mereka merasakan manfaat. Jadi, terkadang dengan digital ataupun e-learning ini, manfaat itu tidak hanya terasa bagi murid-murid kita, juga dirasakan oleh orang lain. Yang bahkan mungkin kita tidak mengenal. Mungkin, oh, saya mau subscribe. Karena penjelasan ibu itu ataupun bapak itu sangat jelas, misalnya. Jadi, kita buat public dan seterusnya. Ini apa ya? Oke. Ini ada yang corek-corek. Ini apa? Oke. Baik, lalu di-publish. Jadi, biasanya ini adalah step-step yang saya lakukan ketika mengajar secara daring. Saya menggunakan digital whiteboard, lalu menggunakan YouTube ini untuk memanfaatkan YouTube untuk, tadi, menyimpan apa yang sudah saya ajarkan, sehingga misalnya tahun depan ada lagi mata kuliah ini. Saya biasanya merius menggunakan video yang sudah ada, tetapi juga memberikan komplemen-komplemen. Mungkin misalnya ibu bapak, mungkin misalnya ibu bapak tahun depan insya Allah mudah-mudahan pandemi sudah selesai. Jelaskan di kelas melalui kelas seperti biasa. Lalu, sertakan komplemennya ini link YouTube yang sudah saya jelaskan tahun lalu. Silakan juga diikuti sebagai bahan-bahan tambahan untuk sekalian. Jadi, semuanya terdokumentasi. Dan ini juga lagi-lagi manfaat yang bisa dirasakan tidak hanya baik kita, tetapi juga siswa-siswa yang lain. Saya cukupkan di sini beberapa yang sifatnya teknikal ini. Lagi-lagi ternyata listrik belum juga ini. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kita lebih banyak interaktif. Mungkin itu saja Bapak Indra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Kahlil tentang penggunaan whiteboard, kemudian juga YouTube, channel YouTube untuk pembelajaran sangat menyadik sekali. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir dari luar bandar Aceh, dari Alvidian 170, pengurus JSITC Aceh, dan kemudian Alvidian se-Indonesia juga kayaknya hadir pada acara kita. Terima kasih banyak sudah hadir pada acara ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Baik, kita lanjut dengan sesi tanya-jawab. Ada yang bertanya ini di chat kita, apakah pelajaran tahfijul Quran bisa dipakai untuk buah aplikasi ini? Ini pertanyaan untuk siapa kira-kira. Mungkin Pak Kahlil, saya. Beri arahkan ke saya yang tadi bertanya. Oke. Apakah bisa pakai dua aplikasi ini? Iya. Untuk tahfiz, Ibu Nina mungkin bisa bersuara sedikit. Maksudnya biasanya. Iya, mungkin ada Ibu Nina. Mungkin aplikasi yang mana ini. Iya. 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 Oke, kalau belum bisa bersuara, mungkin saya coba ini sedikit ya. Tadi ya, beberapa semacam whiteboard tadi bisa menyertakan gambar. Jadi terkadang mungkin pada saat menyampaikan materi, ya kan? Lalu mungkin terkadang tidak nyaman. Mungkin saja ingin, misalnya di bagian-bagian tertentu kita tunjuk, kita lingkari, ya kan? Apa misalnya, tajwidnya dan seterusnya. Ya, di huruf tertentu ada keliru dan seterusnya. Ya, di situ bisa dikopi ya halaman Al-Quran-nya. Lalu nanti bisa dimasukkan ke whiteboard tersebut, lalu bisa diandai, ya dan seterusnya. Jadi untuk melakukan evaluasi misalnya, ya ataupun ingin menekankan materi-materi tertentu dengan contoh, ya khusus menggunakan ayat suci Al-Quran dan seterusnya. Jadi ini bisa digunakan untuk mempermudah, ya ataupun memvisualisasikan apa yang ingin kita ajarkan. Mungkin seperti itu. Baik, di sini ada saya kira ada pertanyaan juga dari Ibu Usna, ya. Di kuisi sendiri, jika menggunakan pilihan jawaban isian, apakah disarankan? Jika tidak, kira-kira untuk jawaban isian, lebih baik kita buat melalui apa atau aplikasi apa? Ini kayaknya mengarah ke Pak Adrian, ya. Baik, Bu Usna. Tadi sudah sedikit saya singgung, ya. Jadi kalau di kuisi bisa, Bu, kalau misalnya jawaban-jawabannya, jawaban-jawaban singkat. Ya, artinya yang tadi ya, mengisi titik-titik, melengkapi jawaban, dan sebagainya. Itu bisa tadi yang saya contohkan. Jadi Ibu bisa buat kunci jawabannya juga, dan bisa membuat alternatif jawaban. Kalau misalnya kemungkinan ada jawabannya akan beragam dari cara menulis tadi, ya. Nah, kalau yang terbuka, pertanyaan terbuka, yang artinya jawabannya juga terbuka, itu juga bisa dipilih. Gitu ya, jawabannya kita lihat. Sebentar ya, Bapak Ibu. Mungkin kita punya, ini yang sudah soal yang kita buat. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah mau ngedit, ya, tinggal diklik saja. Nah, nanti kita klik edit di sini. Di sini ya. Edit. Nah, bisa kita tambahkan pertanyaan. Nah, kita klik new question. Nah, ini ada pertanyaan yang bentuknya isian, ya. Open and equation are ungraded. Nah, ini they are marked as correct in your reports. Jadi hanya bisa kita nilai. Jadi tidak bisa digredit, tidak bisa dinilai langsung oleh sistem. Jadi nanti hanya bisa kita export dalam bentuk Excel, gitu ya. Menjadi laporan, gitu ya. Nanti baru kita kain. Kalau misalnya open pertanyaannya terbuka, ya. Tipe pertanyaan terbuka. Jadi cuma bisa kita beri, apa namanya, pertanyaan saja. Nah, kalau yang tadi kita gunakan, kan, yang ini. Nah, tadi yang saya katakan, fill the blank, fill in the blank. Nah, ini kita bisa memberikan alternatif jawaban, apa, jawaban, kunci jawaban, kemudian alternatif-alternatifnya. Nah, sehingga kalau ada yang typo, ada yang cara nulisnya berbeda dengan kunci jawaban kita, itu masih bisa dinilai sebagai jawaban yang betul. Nah, ini mungkin, Bu. Nah, selain kuizis, kira-kira apa? Tadi saya coba singgung juga. Baiknya, sih, kalau saya menyarankan pakai Google Form, ya, Bu, ya. Ini juga ada Pak Satria, ya. Untuk tipe pertanyaan dengan jawaban singkat atau isian, bisa pakai Google Form. Di situ kita bisa setting jawaban benar yang lebih dari satu, di mana siswa berduang menjawab dengan jawaban tersebut. Nah, ini sama sebenarnya Google Form. Dengan kuizis itu sama, gitu. Kalau kita bisa lihat Google Form, itu dengan kuizis sama. Mungkin, tapi, bedanya kalau kuizis ini, Kahut dan Mentimeter lebih interaktif, ya. Tadi karena ada, apa, dipacu siswa untuk meraih skor tertinggi, jadi bisa lebih dibuat lebih fun, gitu ya, dibanding dengan Google Form. Mungkin keuntungannya itu. Baik, Pak Adrian. Kemudian, ada pertanyaan lagi. Kayaknya, untuk Pak Khalil, ya. Apakah harus mempunyai pen tablet untuk bisa pakai whiteboard? Kemudian, pertanyaan yang serupa, ya, dari Ibu Siti Alkansa. Microsoft Whiteboard, apakah bisa di-install dan kita gunakan dengan Android, gitu. Itu ada dua pertanyaan, saya kira itu mirip-mirip. Ya, jadi bisa tidaknya di Android, saya tadi juga search di apps Android, ada namanya whiteboard, tetapi bukan keluaran dari Microsoft. Nah, jadi memang sangat terbatas, saya rasa. Jadi, ini lebih diutamakan, ataupun diperuntukkan untuk versi komputer. Jadi, saya yang saya bahas ini adalah untuk versi komputernya. Kenapa? Karena tadi ya, terkadang di HP, kita kan ada HP-HP yang tidak punya pen, yang tidak punya ballpen-nya. Sedangkan yang di komputer ini, kita perlu masukkan pen digital, menggunakan USB, dan seterusnya. Nah, untuk tadi, bisa, Microsoft Whiteboard ini bisa digunakan tanpa pen. Tetapi, saya coba kasih demo ya, Bapak, perbedaannya. Ini di setting-nya, saya disable-kan, saya matikan active pen-nya ya. Ini kelihatan ya, Pak Indra, ya? Ya, kelihatan, kelihatan. Ini saya matikan active pen-nya, sekarang saya pakai mouse saja. Jadi, saya pakai mouse, X kuadrat, plus Y, plus Z, sama dengan 0. Agak capek gitu ya, agak kurang nyaman. Misalnya, kita mau gambar segitiga, oke, masih oke. Ataupun nanti mau, apa namanya, menggunakan seperti ini. Oke, masih bisa, tetapi sedikit tidak nyaman. Ya, tetapi kalau menggunakan active pen, ya seperti kita menggunakan spidol, ya. Menggunakan spidol di kapan tulis kita, ya kan. Misalnya, lebih rapi. X kuadrat, tambah Y, tambah Z, sama dengan 3, ya. Jadi, bisa digunakan tanpa mouse, eh, sorry. Bisa digunakan tanpa pen, tetapi Microsoft Whiteboard, bukan untuk menggunakan pen, kenapa, dia lebih optimal. Karena sebagai pengganti konvensional. Mungkin singkatnya seperti itu, kalau tidak ada pertanyaan lain. Terima kasih, Pak. Tadi ada pertanyaan di Android apa, yang punya Microsoft di Android apa bisa? Sudah, sudah saya jawab tadi sekitar, ya. Maksudnya, jadi ini untuk diperuntukkan untuk komputer. Kita menggunakan digital tablet untuk menulis. Sedangkan untuk Android, mungkin bisa kalau HP kita didukung menggunakan stylus, ya. Ataupun, apa itu namanya, pen-nya. Tapi kadangkan ada aplikasi, sorry, HP yang tidak ada, pen-nya, dan seterusnya. Jadi, ada app Android itu namanya whiteboard, tetapi bukan keluaran daripada Microsoft. Dan tools-nya juga sangat terbatas, tidak se-useful, ataupun se-apa namanya, se-kaya, ya. Se-kaya Microsoft Whiteboard ini. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, Pak Khalil. Kemudian, ini kayaknya tadi ada dari Pak Maulana, ya, untuk Pak Adrian. Kalau sudah mendaftar sebagai siswa di kuisis, apa bisa diubah menjadi guru? Ya, bisa, Pak. Tadi saya sudah coba, ya, saya coba selesaikan dulu. Nah, ini bisa kalau Bapak-Ibu mau ubah, jadi dari siswa maupun guru, menjadi sebaliknya, bisa klik di setting, nanti ini di halaman home akun Bapak-Ibu semua, bisa ke setting, terus tarik ke bawah, scroll down. Nah, ini ada change akun type. Nah, ini bisa convert ke student, ya. Nah, ini di sini, kalau Bapak-Ibu sebelumnya jadi, apa namanya. Nah, tapi ini catatannya, please note, you cannot switch back, jadi nggak bisa balik lagi. Nah, ini ya, mending kalau saran saya sih bikin dua akun aja. Kalau punya dua email, bikin satu sebagai student, satu sebagai teacher. Bikin itu, Pak. Kemudian ada pertanyaan satu lagi ya, apakah efektif kuis ini kita gunakan untuk siswa SMP? Karena bisa diikuti lebih dari satu kali. Ini maksudnya, ini kali ya, yang mengajar di berbagai kelas yang sama, ya. Nah, kalau saya sih strateginya berbanyak bang soal saja, Bapak-Ibu. Kalau mau tidak bocor ya soalnya. Kalau misalnya waktunya berbeda, kan ya. Pasti karena mengajar di kelas yang sama, pasti biasanya waktunya berbeda. Nah, sehingga ketika pelaksanaan ujian, pasti atau kuisnya, minggunya sama, tapi harinya berbeda atau jamnya berbeda. Nah, saya biasanya berbanyak bang soal. Nah, ini sih strategi aja sebenarnya. Memang agak capek di awal ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, tapi kita bisa, apa namanya. Meskipun memang di kuisis itu bisa mengacak. Jadi, nggak bisa nomor urut. Sekian apa jawabannya? Nah, nanti pasti akan bisa kita acak gitu jawabannya. Urutan pertanyaannya. Begitupun jawabannya, urutan jawabannya. Tapi kan biasanya anak-anak sekarang punya strategi yang sudah pintar gitu ya. Jadi, kalau yang agak-agak, apa namanya, agak-agak, apa namanya, pakai licik lah ya. Sebelah agak licik sedikit, mereka biasanya sudah tahu celahnya di mana. Ini saya belajar juga dari mahasiswa. Nah, itu biasanya perbanyak bang soal saja. Jadi, toh nantinya kita tahun-tahun berikutnya bisa kita pakai lagi soal-soal tersebut. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak-Ibu? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Baik, sambil menunggu saya ingatkan kembali Bapak-Ibu silahkan mengklik link untuk absensi hari kita hari. Absensi link yang ada di Zoom Group Chat-nya. Nanti bisa diisi identitas kita untuk hari ini. Baik, saya tunggu kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Memang karena acara kita juga sampai jam 12 ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini saja hari ini. Kesimpulannya bahwasannya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kegiatan pembelajaran kita lebih interaktif kepada siswa-siswi kita. Dan saya kira semakin hari kita semakin kreatif menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan saya lihat tadi aplikasinya semuanya gratis ya. Bisa kita gunakan. Yang tidak gratis, link-nya saja. Jadi saya kira Bapak-Ibu sekalian bisa berkreasi untuk siswa-siswinya sehingga nanti tidak membosankanlah sistem pembelajaran yang dilakukan. Baik, terima kasih kepada event organizer hari ini yaitu Alvidian School Aceh. Yang telah menginisiasi kegiatan ini sehingga dapat selesai sampai akhir. Kemudian terima kasih juga kepada Alvidian 170. Kemudian pengurus JICT seluruh Aceh. Kemudian Alvidian seluruh Indonesia juga yang sudah hadir pada hari ini. Saya lihat ada juga yang dari Tangerang dan juga daerah lainnya. Dan semua peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya. Akhir kalam, kita tutup dengan baca doa. Keparatu Majlis, subhanakullahumma bihamdika, syahadu ala ilaha ilaha anta, s-salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh